Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to channel Trista PDC Nah di kali ini kita mau review Pesanan dari Jawa Timur ya Bapak siapa ya Pak Malim Dari Jawa Timur Dia request Minta namfet sebaiknya untuk tawar dan payau Tapi payau bukan payau berat ya Bayau ya sedangkan lah gitu Ini namfet modal terbaru kita Yang berminat ya bisa langsung WS aja Tuh nomor WS ya Yang mau COD ini ada Ini nama toko saya Trista PDC sama Nanti kita tes beban Ini ada beban lampu Satunya tuh 1000 ya Satunya 1000 watt Ini hanya sekedar pengetesan saja Gitu Nah Ini mari kita perkenalkan unit terbaru kita Ini masih bolong ya Soalnya voltmeter nya habis Nah seperti ini Ininya habis Setoknya Mungkin besok mau saya beli dulu di toko elektronik Jadi sementara Ya saya kasih kabel dua Merah dan hitam Jadi nanti tinggal dipasang Jadi kita hanya sekedar review saja Speknya seperti ini Nah ini ada saklar model Atas tawar Bawah untuk payau ya Untuk yang saklar yang sebelahnya ini adalah Saklar V-Flop atau 2DFF Dan penampakan unitnya seperti ini Nah Nah ini ya Seperti ini Besar Kita pakai maspat besar juga Ini Pendingnya juga tebal Trafo nya juga tebal Besar juga Kita memakai trafo E42 Ketebalan 2 cm Kita pakai maspat Satunya 204 Eh 200 Maaf 200 ampere Satunya 200 ampere Kali 6 maspat ya Kipasnya Hit speed Otomatis Otomatis ya ini Sekitar berapa ya Mungkin sekitar 30 detik Ini frekuensi Ini DoDFF Ini saklar model Nah seperti ini Kita test-test dulu Bentar Belum saya setting Oke Belum saya setting soalnya Nah kita test pakai Battery LiPo 100 ya Mohon maaf Perjaan saya disini Agak berantakan ya Kayak kapal pecah gitu ya Ya dimaklumilah ya Seperti ini Ini besok kita kirim Dan Ini Ini yang versi 4 MOSFET Yang biasa saya jual Sama sepenyator dan payau Nah seperti ini lor Ini sama 4 MOSFET Ini pesanan Sopi Sama Pasti kalian sudah tahu lah ya Kemampuannya seperti apa Nah sama trafonya Trafonya 42 Cuma bedanya Yang ini kita memakai 4 Yang bawah 6 Gitu Tapi kalau soal tenaga tetap lebih besar yang 6 ini lah ya Yang berminat silahkan Untuk tanya-tanya Bisa langsung WS aja Ini nomor WS aja Monggo Untuk yang tanya-tanya harga Atau tentang Strum Silahkan Ini 4 MOSFET Kalau yang ini yang 6 MOSFET Nah Kalau yang bawah ini Ini servisan Strum lama ini Masih saklah model ini ya Nah ini stiker Stiker model lama nih Kalau tidak salah Sekitar Stik 3 tahun yang lalu Servisan ini Baru rusak Nah ini juga Stiker model lama Warnanya biru Ini dari Jepara Nah ini juga servisan Ini dari Kalimantan 8 MOSFET Kalau Anda salah sih 8 MOSFET Sudah dibaut lor Ini 8 MOSFET Servisan sama Sudah jadi Besok siap kirim Nah yang berminat nih Ada nih Battery LiPo 22 Amper Dan 44 Amper juga ada Bisa Bisa request ya Stoknya tinggal segini Nanti kalau habis ya Nanti saya Ambil lagi dari gudang Pusat Ini Battery LiPo Sangat mulus Tuh Sangat mulus Bodinya Ini tahunnya tahun muda Ini Yang berminat Selahkan ini cocok Untuk PDC 2V Minion Cocok Nah Ini masih dikerjakan Nah ini juga Ini 4V Heat Low Khusus untuk air tower Nah Saya memang Traveanya besar Kita memakai Traveo 42 Ketebalan 2 cm Patmospet Ini baru jadi Besok juga siap kirim Ini pesanan Sopi Sedangkan yang ini Ini ketapa Memakai Mika ya Ini sebaiknya Air tawar Dan asam Ataupun Air hitam Sama aja Dua mode Ini Ini saklannya Ini frekuensi Ini V-flop Sama Memakai Traveo 42 Ketebalan Ketebalan 2 cm Ini boxnya Masih dalam Perakitan Yang itu 8 Mospet Nah ini Mika Acrylic Ketebalan 3 mili Nanti kita Proses juga Ini pesanan 2 unit Sama yang tadi Yang tower pay Itu sama 3 unit Itu pesanan Dari Sopi Sama Ini juga Besok saya kirim Tinggal ditulis Selamatnya Oke kita Kembali lagi Di Namo Spat Seperti ini Kita tes dulu Kita tancapkan Ke baterai Lipo 100 Ampere Nah Oke Ini sayangnya Belum ada Volmenternya Jadi kurang menarik Ini kan hanya Sebagai aksesoris Atau variasi Biar Mempercantik Pedisinya Gitu Dan juga Untuk memantau Baterai Sisanya Sudah berapa Volt Begitu ya Oke kita tes Bismillah Ini kebanyakan Otomatis Ini kita Mau tes Di mode Air tawar Pake beban 1000 Di jam 12 Untuk Air payau Kita tidak Perlu Tidak perlu Sampai terang Tidak perlu Karena air Air payau Yang kita butuhkan Adalah Ampernya Yang besar Bukan voltase Yang tinggi Ya Bagi perakit Yang sudah Berpengalaman Pasti tahu Tapi kalau Yang masih amatir Nah Masih tanda-tanya Jadi hati-hati Kalau kalian Mau beli produk Yang ingin Sesuai TKP Ya Carilah Perakit Yang benar-benar Memahami IPDC Begitu Jangan sampai Kalian salah Pilih Nanti kalian Kecewa Ataupun Kena tipu Begitu ya Kita tambah Variasi V-flop Untuk V-flop Biasa Saya pakai Di jambat Yang ini Jadi seperti ini Kedipnya Suaranya Helus Suaranya Helus Ini Kita tambah Lagi Frekuensinya Jadi tidak perlu Terang Tidak perlu Tapi kalau Di mode Tawar Nah Memang Terang Itu Hanya Segini Terangnya Suaranya Itu Jernih Tidak ada Suara Serak-seraknya Tidak ada Jernih Ini Ini langsung Sekali tempel Langsung Nyalakan Nah Jadi Dari Modenya Kita langsung Kita bikin Step up Langsung Test Jadi Tanpa Ada Jeda Nah Itu Lebih Bagus Nah Sekarang Kita tes Di mode Tawar Yang atas Ini Kita Cek Lakin Ke atas Oke Prevensi Kita Nolkan Nah Nanti Saya Kasih Tutorial Juga Pemakaian Yang Benar Ya Biar Tidak Salah Pemakai Ini Di mode Tawar Jika Coba Lihat Pasti Terang Ini Nol Frekuensi Nol Ya 1000 Watt Nah Putih Banget Kita Kasih Variasi V-Flop Di jam 4 Oke Ini Coba Kalian Lihat Terang Kita Naikkan Frekuensi Di jam Berapa Ini Jam 9 Jam 9 Oke Kita Tambah Lagi Di jam 12 Push Seri Buat Memang Ringan Karena Tenaganya Kan Dia Memakai Yang pertama Kita Memakai Trafo 42 Lilitan Ya Kita Memakai Lilitan Rumus Kita Sendiri Yang Kedua Ini Memakai Mosfet Ampere Besar Tentunya Gitu Jadi Kita Harus Lebih Pandai Memilih Perakit Yang Handle Jangan Perakit Able Ya Kita Loss Kan Tanpa V-block Ini Lampu V-block Sedangkan Yang Merah Ini Ini Adalah Lampu Protect Lampu Protect Lampu V-block Jadi Kalau Kita Matikan Yang Bawah Nah Mati Ya Ini Lampu Protect Lampu Protect Gunanya Untuk Seandainya Kelebihan Beban Ataupun Pas Satu Setik Dia Menyala Nanti Akan On Lagi Sekitar Lima Detik Gitu Ini Kita Gas Frekuensi Jam Dua Belas Ini Kita Agak Jauhan Sedikit Nah Segini Ya Mantap Lur Oke Kita Coba Di Mode Payau Coba Kita Main Di Dua Ribu At Kita Tambah Frekuensi Kita Coba Tambah Lagi Main Di Tiga Ribu Nah Ini Protect Ya Ini Sudah Saya Batas Coba Kita Kurangin Tidak Kuat Sudah Kita Batas Soalnya Coba Kita Lost Agar Bisa Menyala Ini Hanya Sekitar Test Timon Saja Sudah Saya Batas Ini Jadi Maksimal Sekitar Beban Sekitar 2500 Watt Coba Kita Turunin Bebannya Kita Tambah Lagi Coba Tidak Mau Menyala Oke 3000 Watt Ya Kalau Dipaksasi Memang Bisa Menyala Full Ini Full Di Mode Air Payau Turunin Lagi Coba Kita Tambah Apakah Masih Mampu Menyalakan 4000 Watt Tidak Mampu Coba Kita Turunkan Ini Fungsinya Protect Ini Gunanya Agar Mesin Aman Tidak Meledak Ataupun Tidak Panas Berlebih Maka Dari Itu Saya Kasih Proteksi Ya Seperti Ini Contohnya Kita Kasih Beban 4000 Nah Beban 4000 Itu Seperti Kita Main Di TKP Pinggir Laut Atau Di Area Tambah Itu Hampir Sama Ke Banyak Begitu Dan Arus Konsumsi Juga Lumayan Boros Jadi Kalau Kita Memakai Memakai BDC Yang Seperti Ini Memang Diwajibkan Pakai Yang Baterai Ini Supply 100 Amper Kalau Pakai 50 Kurang Maksimal Kalau Menurut Saya Apalagi Itu Memakai Jenis Aki Nah Aki Itu Lebih Cepat Habis Beda Kalau Kita Memakai Seperti Ini Baterai Lipo Ya Memang Harganya Sedikit Lebih Mahal Agak Mahal Tapi Sesuai Dengan Kualitas Dan Kita Puas Dengan Hasilnya Pemakan Jika Lebih Lama Begitu Saya Menjual Seperti Ini Tapi Yang Modalnya Sama Sel Pendek Bukan Sel Tinggi Yang Berminat Silahkan Ini Sel Baterai 100 Sampai Ini Kalau Tidak Salah Tahun 2023 Akhir Jadi Ini Masih Sangat Mudah Masih Joss Tenaganya Yang Berminat Silahkan Tapi Ingat Khusus Untuk Baterai Saya Tidak Pernah Menyediakan COD Jadi Sistemnya Transfer Itu Bagi Yang Percaya Tapi Bagi Yang Kurang Percaya Tidak 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 Hak Anda Sendiri Saya Tidak Pernah Memaksa Untuk Membeli Baterai Dari Saya Tapi Untuk Pelanggan Saya Yang Sudah Pernah Beli Terima Kasih Sudah Mempercayai Saya Begitu Kita Turun Lebih Bebannya Di 2000 Saja Seperti ini Nah Nyala Ya Kalau Kita Pasai Ya Nyala Beban 2000 Ini Seperti ini Coba Kita Kasih Variasi Fiklop Nah Coba Kalian Dengarkan Suaranya Merdu Oke Mantap Lur Nah Seperti ini Penampakannya Coba Kita Kasih Agak Lama Apakah Panas Coba Kita Kasih Beban Lebih Ya Kita Matikan Dulu Nah Untuk Air Payo Ya Ingat Minimal Kita Main Di Jam 12 Seperti Ini Ini Air Payo Beban 3000 3000 Ini Seperti Kita Main Di Pinggir Air Payo Sama Cuman Jarak Dari Raut Ya Sekitar Berapa Ya 500 Sampai 400 Meter Itu Ini Baru Mampu Tapi Kalau Di Bawah 400 Meter Tidak Mampu Dia Panas Begitu Makanya Saya Kasih Kipas Heat Speed Biar Cepat Untuk Menurunkan Zuhu Panas Dari Si Mosfet Ini Kita Pakain Kabel Dua Kita Pakain Kabel Dua Seperti Ini Lhor Yang Berminat Silahkan Bisa Langsung WA Jadi Kalau Kita Main Di Air Payo V-flop Tidak Usah Digunakan Jadi Khusus Ini Aja Ini Agak Menyal Dikit Ya Agak Menyala Tapi Tidak Terang Tandanya Tidak Protect Kalau Dia Protect Itu Nyalanya Dia Terang Begitu Ya Jadi Bisa Dipahamin Nanti Saya Kasih Contoh Atau Tutorial Pemakaian Mau Itu Di Air Payo Ataupun Di Air Tawar Begitu Teban 3000 Ya Ini Saya Tes Kita Juga Ada Alat Temperatur Suhu Ini Saya Tembak Cuma 33 Ini Sama Kayak Suhu Tangan Untuk Trafo Trafo Sama 33 Untuk Induktor Induktor 43 Wajar Karena Arusnya Dia Akan Menglewati Induktor Ini Ya Induktor Yang Ini Nah Begitu Oke Sekarang Saya Kasih Tutorial Kita Kasih Beban 1000 Saja Lebih Enak Ini Saya Kasih Tutorial Untuk Di Mode Payo Untuk Untuk Konsumen Saya Yang Ada Di Jawa Timur Nah Ini Saya Kasih Video Sekalian Jadi Biar Nanti Bisa Dipahamin Dan Bisa Dipelajari Di Lokasi Nah Seperti Ini Untuk Di Mode Payau Nanti Kita Arahkan Di Jam 12 Itu Minimal Minimal Ya Nah Itu Seperti Ini Nah Seperti Ini Nah Nanti Kalau Seandainya Kok Dirasa Kurang Bisa Kita Tambah Antara Jam Satu Sampai Jam Dua Ataupun Jam Jam Tiga Nah Ini Jam Tiga Ya Nah Begitu Ya Cuman Kalau Saya Biasanya Saya Pakai Antara Jam Jam Satu Kadang Jam Dua Kadang Tiga Antara Antara Tiga Angka Itu Yang Biasanya Saya Pakai Pas Di TKP Mau Itu Empat Mose Fet Ataupun Di Atas Yang Lapan Fet Sama Setelah Begitu Sekarang Kita Ganti Setelah Di Mode Tawar kalau kita di mode tawar frekuensi kita 0 kan 0 itu artinya kita arahkan di jam 7 ini di angka 7 ini sudah 0 ya sekarang kita pindah di mode tawar yang atas oke ini sudah masuk ya di tawar seperti ini tawarnya untuk tawarnya kita bisa memakai 0 0 saja tidak usah besar-besar ini saja lebih enak nah ini kita bisa pakai di mode tawar frekuensi 0 atau bisa di angka jam jam 8 ya antar jam 8 jam 9 itu sudah cukup untuk target ikan nila bisa ya dan ada lagi pertanyaan kemarin soal berapa kedalamannya nah ini saya jawab disini sekalian untuk kedalaman itu tergantung kalian ya nah kalau kita pakai 2 setik itu terbatas begitu terbatasnya itu biasanya sekitar 2 sampai 3 meter kedalamannya yang bisa dijangkau walaupun kita memakai setrum yang harga jutaan tapi kalau kita main di perahu dan kita kasih tambah kabel arda yang ini ya yang hitam ini yang di bawah perahu kita kasih kabel arda untuk panjangnya ya kita sesuaikan keinginan kita mau kedalaman 4 meter 5 6 bisa nah storm ini bisa lebih dalam dikarenakan dia ada penambahan kabel dia dibantu sama kabel yang hitam ini ini kabel arda sedangkan yang merah ini ini untuk di stick merah ini ya stick merah ini untuk di atas untuk di atas perahu yang biasa ini loh saya share nah gitu-gitu kita tes ini di jam 8 seperti ini nyalanya putih loh ya bukan kuning ya putih oh ini kalau ada fomenternya lebih bagus cuman ya gimana ya kabibnya stok jadi besok kita beli di toko elektronik kita kasih variasi flip-flop flip-flop biasanya saya pakai ini di jam 4 ini di jam 4 ya coba kita nyalakan suaranya enak kan seperti itulah oke sudah jelas ya untuk penjelasannya untuk cara pemakaiannya dan fungsi-fungsi tombol-tombol yang ada di atas ini yang ada di depan begitu oke saya juga mau lanjut kerja lagi ini proses pesenan ini sama Shopee ada 2-fet minion seperti ini ini masih jelup penebalan nah ini tebal ya yang kita pakai ini ini minion 2-fet minion bisa bisa untuk minyak juga bisa coba cek aja video saya yang kemarin ada itu pakai 2-fet minion pakai baterai 22 ampere alhamdulillah dapat munjair munjair maupun nilai ya hampir sama lah ya masih sodara begitu oke kita sudah jelas yang berminat bisa langsung WA saja ini WA saya dan ini toko Shopee saya ya untuk perakitan saya tidak pernah menyediakan ready stock tidak ada ya soalnya apa ya kita kalau bikin stock katakanlah antara 2 unit 3 unit itu alhamdulillah satu hari sudah laku terjual ya rata-rata sih yang beli itu pelanggan lama rata pelanggan lama kadang ada juga pelanggan baru pas lagi cari stock pas ada barang yaudah langsung saya kirim begitu jadi kalau seandainya nanti barang ini belum ready ya bisa langsung order biasanya sih jadinya antara 4 sampai 5 hari itu kalau bahan-bahannya ada semua ya insya Allah lebih cepat begitu karena kita hanya kerja 2 orang saya dan ini adik saya oke udah kalau gitu saya juga mempamit mau lanjut kerja lagi terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke sampai jumpa di video selanjutnya